Dalam semarak memperingati hari menanam pohon Indonesia ini, yuk ikuti obrolan Aldi, Kepala Seksi Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan Pediri Kebun Kumara, Siti Soraya Kassandra. Jadi pangan lokal misantara, pangan kita itu tuh super banyak, bener-bener luar biasa banyak koleksi pangan kita tuh sangat amat kaya, bahkan mungkin yang terkaya di dunia. Dan itu semua kan jujur aja sudah terkikis ya, dari memori kita, bahkan dari meja makan kita. Yang kita makan itu-itu aja, sayurnya itu-itu aja. Padahal banyak banget pangan-pangan lokal misantara yang bisa kita gali, yang bisa kita kenali kembali di daerah masing-masing. Gitu, kayak sorghum di NTT, itu kan tunggu di sana karena itu tanah kering dan itu bagus sebagai karbo, tapi ternyata udah gak banyak ditanam. Ada juga karbo lain kayak garut, kayak ganyung, itu banyak banget sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita berkebun, kita punya kesempatan untuk menemukan itu kembali. Petani kota yang akrab di Sapa Sandra ini terus melakukan berbagai upaya guna melestarikan alam, khususnya dengan menggiatkan berkebun dan menanam pohon sebagai gaya hidup berkelanjutan. Menanam pohon itu memang persis banget kayak cinta, persis banget. Jadi kalau kita katakan cinta ke orang atau pengen menunjukkan cinta ke orang, kan harusnya kita menunjukkan dengan cara yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bener gak? Kalau selama ini gagal, ya kan menanam cinta nih, ya kan di gebetan-gebetan gitu. Ya mungkin nanam pohon dulu, dilatih tuh di asah kemampuannya, menanam merawat pohon. Nanti kalau udah bisa tuh, ya kan cara baca-baca gimana cara merawat, mungkin jadi lebih peka juga untuk mencintai manusia. Jadi kita memang harus merawat pohon terlebih dahulu ya, Sandra, sebelum kita merawat cinta ya. Bagaimana ceritanya? Saksikan layanan Jakarta on TV setiap selasa jam setengah tujuh malam hanya di GPR TV. Saksikan layanan Jakarta on TV setengah tujuh malam hanya di GPR TV.